Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang menggembirakan Bahwa sudah banyak yang mendapatkan surat undangan Dari PT POS Indonesia untuk mengambil bantuannya di esok hari Yaitu tanggal 21 November tahun 2022 Nah seperti apa informasinya Simak sampai dengan selesai agar kalian tidak gagal paham Dan kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini Yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan saya usahakan selamat datang Dan yang sudah subscribe, saya akan terima kasih banyak Dan semoga racai kalian lancar jaya Amin, amin, rambal, alamin Baik siapa sosial dimanapun anda berada Langsung saja kita ke informasinya teman-teman ya Jadi Alhamdulillah di hari ini Minggu tanggal 20 November tahun 2022 Sudah banyak ya di daerah-daerah Yang sudah mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia Ini membuktikan bahwa memang PT POS Indonesia akan mengebut bantuan ini Sampai dengan akhir bulan November tahun 2022 Dan menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia Akan dicairkan terakhir kalinya Di kantor desa masing-masing atau kantor POS ya teman-teman Karena ada yang mengambilnya di kantor POS Ada juga yang di kantor desa Tergantung dari kapasitas kantor POS tersebut ya Apabila memang besar Maka bisa dipastikan dapat kantor POS Apabila kantor POSnya kecil Biasanya dialihkan ke kantor desa ya teman-teman Baik siapa sosial dimanapun anda berada Langsung saja kita ke informasi Daerah yang mendapatkan bantuan atau daerah yang mendapatkan surat undangan PT POS Yang akan diambil esok hari ya teman-teman ya Jadi disini ada kiriman ya teman-teman Alhamdulillah dari Disini teman-teman penyaluran dana bantuan sosial tahun 2022 diberikan Dan tidak diberikan kepada pihak manapun ya Jadi jika ada pemotongan Nah disini langsung saja teman-teman ya Disini ada Niknya ya teman-teman Kemudian ada kode BBM disini KPM tersebut mendapatkan Bantuan BLT BBM 300.000 rupiah Kemudian juga mendapatkan Bantuan Sembako 600.000 rupiah 3 bulan Alokasi Oktober, November, dan Desember ya teman-teman Jadi BPNT Namanya diganti ya teman-teman Bukan BPNT lagi Sekarang menjadi bantuan Sembako ya Jadi kalau bantuan pangan non-tunai kan Diberikannya Berbentuk makanan Kalau sekarang Bantuan Sembako ya Jadi berbentuk uang ya Jadi bukan non-tunai lagi Berganti menjadi bantuan Sembako KPM tersebut tidak mendapatkan PKH teman-teman ya Dia hanya KPM tersebut Hanya mendapatkan BPNT murni Jadi makanya dia mendapatkan BPM Bantuan BLT-BPM Dan hanya Bantuan Sembako 600.000 rupiah Dengan total 900.000 rupiah ya Alhamdulillah Hirobil ngalamin Untuk KPM tersebut Yang sudah mendapatkan bantuannya Tentunya ya teman-teman ya Kemudian teman-teman Di Hari ini juga Ada Yaitu di daerah Pesing ya Kampung Bali Kampung Bali Pesing Di Jakarta Barat Juga besok sudah bisa diambil Di sini KPM mendapatkan BPM 300 Sembako 600.000 Dan PKH 975.000 Dengan total 1.875.000 rupiah Wah ini sangat besar sekali Teman-teman Ini adalah KPM PKH Plus BPNT Makanya mendapatkan PKH BPNT Plus BLT-BPM ya Selamat Mendapatkan 3 bantuan sekaligus Dalam 1 Pengambilan ya Teman-teman ya Semoga bermanfaat Untuk kalian semua ya Yang lain Belum mendapatkan Bantuan pada hari ini Atau belum mendapatkan Surat undangan Dari Baterpos Tetap bersabar Teman-teman ya Jadi Bantuannya Terakhir Dicairkan Tanggal 15 Desember Tahun 2022 ya Tidak lama lagi ya Dan Dicairkan Mulai besok Hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Terima kasih Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh